Dr. Astuti, kita langsung ya menjawab line telepon interaktif yang sudah masuk. Yang pertama ada Pak Pontas Napitupulu, tapi bukan di Medan ini, di Pekanbaru, Riau. Pak Pontas, selamat pagi. Ini di Pekanbaru, Riau. Pak Pontas, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Pontas, saya minta dulu kepada Anda untuk mematikan volume di televisi, Pak. Jadi mendengarkannya hanya melalui line telepon. Oke, boleh. Saya matikan dia terus. Ya, oke. Ya, nah sekarang Pak Pontas silahkan langsung dengan Dr. Astuti. Ada yang ingin ditanyakan apa? Selamat pagi, Ibu Dr. Astuti. Selamat pagi. Saya hanya mempertanyakan, jika saya sudah cukup sepuh lah ya, umur 67 tahun. Ya. Ya, mungkin karena fisik saya cukup bagus. Ya, saya tetap juga pakai minum vitamin dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kenal baik dengan orang komunitas Jawa. Diajarkan minum pon-pon gitu. Saya juga mengkonsumsi pon-pon. Sudah itu vitamin E, vitamin D, vitamin E, vitamin D, sama vitamin C. Terus berjemur tiap pagi itu jam setengah 10 selama sepuh empat jam. Nah, pertanyaan saya Ibu ya, misalnya saya pernah, saya termasuk orang, misalnya saya pernah menjadi orang ODP, orang tanpa gejala ya. Ya. Misalnya saya pernah kena, tapi tidak muncul, karena pertahanan atau pertahanan tubuh saya cukup kuat. Ya. Pertanyaan saya, misalnya saya pernah terkapar, tapi tidak muncul, dengan sendirinya, apakah bisa hilang sendiri itu virus dari tubuh kita? Nah, itu pertanyaan saya. Ya, baik. Apakah otomatiknya, virus itu akan hilang karena pertahanan itu? Apakah dia bertahan terus di situ, hidup terus virus itu? Ya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Ibu. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Pertanyaannya menarik nih, Pak Pontas. Terima kasih banyak. Selanjutnya, saya mau ke Pontianak, Kalimantan Barat. Ada Pak Sugianto. Pak Sugianto, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Mas Bayu, selamat pagi, Ibu Dokter. Silakan, langsung Pak Sugih. Nah, ini saya ada benjolan, di jidat saya ini ada benjolan. Ya, itu kaya-kaya penyakit apa itu? Mas Bayu, ya. Oke. Bisa diperjelas benjolannya keras atau bisa ditekan atau agak lembek gitu atau gimana, Pak? Ya, benjolan itu kayaknya agak-agak keras, ya. Oh, seberapa besar? Kira-kira? Ya, kecil. Uang logam? Oh, lebih. Ya, nggak sampai. Oh, nggak sampai. Baik. Ya, coba nanti dijawab oleh Dr. Astuti, ya. Terima kasih. Pak Sugianto dari Pontianak. Baik, Dr. Astuti, silakan. Pak Pontas dulu mungkin tadi. Virus itu akan hilang nggak, walaupun kita OTG, orang tanpa gejala? Silakan, Dok. Terima kasih, Pak Pontas. Selamat pagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terjauh yang kita tahu, studi tentang COVID-19 ini memang masih terus berjalan, ya. Namun yang namanya virus, setelah memasuki untuk tubuh kita dan terutama virus COVID-19 ini, ya virusnya seperti kita ketahui akan hilang dan sejalan-jalan juga akan tidak terdeteksi lagi. Pertama untuk Pak Pontas ini memang kebetulan UDP, ya. Ya. UDP, ya. Kalau istilahnya sekarang kan ada OTG, PDP. Nah, untuk yang orang tanpa gejala memang spesialnya tidak ada, namun virusnya terdeteksi dalam pemeriksaan. Namun beransur-ansur setelah dalam perjalanan waktu, biasanya kita hitung berkala sampai dua minggu, kita akan bapak pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaannya sudah negatif, ya berarti virusnya dan antibody dan antigen yang ada di badan kita juga beransur-ansur akan hilang. Hmm, baik. Nah, kalau kemudian dinyatakan sembuh begitu, UDP, setelah dilakukan tes sudah tidak ada begitu, itu memang benar-benar tidak ada, berarti virusnya sudah mati, sudah hilang begitu, atau gimana sih dok sebetulnya? Istilahnya ya virusnya sudah tidak terdeteksi. Jadi, setiap virus, mereka memiliki antigen, yaitu material genetik yang bisa kita deteksi dengan sistem pemeriksaan yang kita punya. Apabila dalam pemeriksaan yang kita punya, material genetik tersebut sudah tidak terdeteksi, berarti kita anggap tidak akan menyebabkan infeksi kembali. Hmm, oke. Kalau ada yang kemudian dikatakan ODP, sudah dinyatakan sembuh, eh dia terpapar lagi. Nah, itu virus yang tadinya tidak terdeteksi, sekarang terdeteksi lagi di dalam tubuh kita, atau ada virus baru masuk, dok? Nah, ini memang, studi-nya memang masih terus berjalan ya. Bahkan di China sekalipun, reinfection atau infeksi kembali setelah terjadi COVID memang masih terus dipelajari. Ya, bisa jadi ini merupakan suatu infeksi baru yang lepas dari infeksi lamanya, atau namun suatu reinfection yang studinya masih bisa kita pelajari sampai saat ini. Ya, jadi itu masih terus dicari apa sebenarnya yang terjadi. Jangan lupa bahwa COVID-19 adalah virus baru yang semua tenaga medis di seluruh dunia terus mempelajarinya. Ini mutasinya mau kemana saja dan lain-lain terus masih dipelajari. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Pontas di Pekanbaru Riau tadi cukup terjawab ya. Kalau Pak Sugianto di Pontianak, itu kira-kira seperti apa? Apa yang terjadi itu, dok? Kalau ada benjolan sepacam itu dan harus periksa kemana, dokter? Ya, mungkin lokasinya harus dijelaskan dulu lebih mantap ya. Lokasi benjolan di kepala itu kan bermacam-macam. Apabila benjolannya keras, mungkin bisa berasal dari tulang. Kalau benjolannya lunak, mungkin bisa berasal dari jaringan sekitar yang ada di area kepala. Begitu. Ya, tergantung dari lokasinya dan jenis benjolannya tersebut. Ya, kalau benjolan-benjolan seperti ini nih, apa perlu khawatir atau harus periksa lebih amannya dan apa yang biasanya akan dilakukan oleh kedokteran? Atau periksanya ke, tepatnya ke spesialis apa ini dok, kalau semacam ini? Boleh dapet saran nggak dari dokter? Ya, pada umumnya benjolan itu sesuatu yang abnormal. Normalnya di badan kita kan memang tidak ada benjolan ya. Ya. Nah, jadi apabila benjolan tersebut dirasa bertambah besar dalam periode tersebut, sehingga membuat kita khawatir, bisa pergi ke spesialis bedah. Ya, nanti di sana bisa dievaluasi kembali, apakah benjolan tersebut harus diobservasi saja, masih bisa kita perhatikan secara bertahap, atau harus dilakukan tindakan lain yang lebih plastik. Ya, jadi semua itu nanti akan bisa dipantau atau dilihat terlebih dahulu, apa yang kemudian menjadi tindakan selanjutnya. Kira-kira begitu ya dokter Astuti ya? Iya, betul sekali. Oke, Pak Sugianto, jadi periksakan diri saja Pak, lebih jelas ada penjelasan medisnya apa yang terjadi, sehingga kemudian lanjutannya bisa ditindaklanjuti. Mudah-mudahan tidak apa-apa, atau tidak berbahaya, kira-kira begitu. Baik, mudah-mudahan Pak Sugianto di Pontianak bisa mendapatkan penjelasan yang baik juga, berkaitan dengan apa yang terjadi, ada benjolan ya, di bagian kepala. Dokter Astuti, terima kasih, pagi hari ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen dan pemirsa Sapa Indonesia. Saya selalu ingin mengatakan selamat kembali bertugas, dan selalu sehat-sehat dokter Astuti dan rekan-rekan tenaga medis di tempat bekerja. Sampai ketemu lagi dokter Astuti, terima kasih banyak, selamat pagi. Terima kasih, saya selalu selamat pagi.